Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni Channel yang bahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sharing tentang apa yaitu ini dia Tanaman hias berbunga mudah dirawat dan tahan banting Ini dia bunga pentas Nah, seperti teman-teman lihat Ini tanaman yang saya pegang adalah tanaman hias bunga pentas ya Lihat, sebetulan yang saya beli ini adalah tanaman hias bunga pentas berwarna merah Merahnya merah agak sengaping ya Jadi kelihatan merah menyala Nah, itu dia Nah, bunga pentas ini bunganya kecil-kecil tapi bergelombol Ini kalau sudah besar nanti bunganya sangat indah ya Kebetulan jenis atau warna dari tanaman bunga pentas ini juga banyak Silahkan teman-teman beli dengan selera warna masing-masing ya Tapi untuk perawatannya tentunya sama aja Nah, cara perawatannya bagaimana nih Biar terus berbunga Tidak berhenti dan subur setelah lebat bunganya Nah, jangan kemana-mana ya Nanti akan saya berikan tipsnya sampai akhir video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk perawatannya Sangat mudah karena tanaman bunga pentas ini Tanaman yang suka dengan sinar matahari Nah, langsung aja tentu yang pertama kita butuhkan adalah pot Potnya ini nomor 25 ya Ini lihat Kalau tidak tahu ya diameternya satu jengkel seperti ini Lalu sebelum kita mulai menanam Kita harus perhatikan dulu ya Untuk potnya Yaitu kadang Kalau kita beli suka cacat produksi Yaitu dimana Lubangnya tidak terbuka sempurna seperti ini Nah, itu ya Kelihatan Ini kalau kita tidak buka Nanti airnya akan susah keluar ya Pada saat kita menyerang pupuk Atau air biasa Sehingga air akan mengenang di dalam media tanam So, nanti akarnya akan mudah membusuk Karena kelebihan air di dalam media tanam Maka dari itu Cara yang tepat untuk mengatasi dari pot yang cacat begini Kita harus menggunakan pisau seperti ini Kita masukkan Kemudian kita putar Nah, nanti akan muncul sampahnya ya Seperti ini kita buang Dan lubangnya akan lebar terbuka sempurna seperti ini Nah, kita bisa laukannya ke semua lubang ini Nah, sekarang saya akan coba untuk semua lubang ya Saya laukannya Dan kemana-mana Nah, ini sudah terbuka ya Terbuka semua lubang-lubangnya Sekarang saya akan mengganti media tanam bawaan Karena ini baru saya beli Masih menggunakan polybag Dan media tanamnya adalah sekam mentah Buat saya ini tidak rekomendasi Sekam mentah karena Akan mengalami pembusukan cepat sekali Nah, ini yang saya berikan media tanam baru adalah Media tanam bawaan ya Yang bisa kita beli di teko tanaman Di abang-abang di pinggir jalan Yang satu karung ini Kalau kita pegang itu berat sekali Karena di isinya itu campuran dari Dari tanah kebun Kalau ada sekam bakar Rokopit 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 Nah, itu media tanam tersebut Yang berat ini Itu sangat cocok untuk tanaman hias berbunga Dan tanaman buah Tabu lambot misalnya ya Itu sangat cocok Tapi apakah cukup ini saja? Tidak ya Nanti saya akan mix dengan media tanam andaman Nah, ini andaman ini terbuat dari cacahan pakis Ini kalau kita pakai media tanam ini Cocok untuk tanaman indoor ya Alokasia, keladi Yang sangat butuhkan media tanam yang poros Tapi untuk tanaman hias berbunga Kita akan mix dengan media tanam yang agak padat Karena terkenalasi matahari Maka penguapannya akan tinggi Nah, sekarang kita mix ya Untuk media tanam ini Yang kita beli sudah jadi ini Tiga bagian Andamannya satu bagian Oke, sekarang kita masukkan ya Kita mix menjadi satu Sampai Tiga perempat pot Menjalan penuh Oke Oke, guys Kalau sudah mix menjadi satu seperti ini Kita ambil setengah dulu ya Kita keluarkan setengah dulu Kenapa? Agar mudah peletakan akarnya Tanaman pintas ini Kedalam pot yang sudah kita siapkan Oke, sekarang kita singgirkan dulu Sekarang kita buka ya Untuk polybagnya Nah, sekarang kita ketukkan belam-belam seperti ini Nah, ini akarnya Kalau sudah Akarnya banyak mengikat pada media tanam bawaan Kita ambil saja ya Media tanam bawaan sedikit Nah, seperti ini Kita masukkan ke dalam Media tanam Yang sudah kita siapkan ini Nah, seperti ini Kita pegang Lalu kita masukkan Media tanam sisanya ya Yang tadi sudah kita keluarkan setengah Nah, kalau sudah penuh seperti ini Menutupi semua akar Si tanaman bunga pentasnya Kita tekan ya Seperti ini Agar kita tekan Agar nanti pada saat kita siram tidak roboh Nah, sekarang untuk perawatan bagaimana Buat teman-teman yang baru pindah tanam Tentunya juga butuh perawatan ya Agar tanaman ini semakin subur Dan berbunga lebat Ini air 1 liter Sudah saya siapkan air busi Kemudian saya akan mencamburnya dengan pupuk organik generatif Pupuk organiknya apa? Yaitu ini dia Sudah ada ya di video saya yang sebelumnya Yaitu video di playlist tanaman Playlist pengobatan dan pupukan tanaman Video tersebut yang berjudul Cara membuat pupuk generatif organik Nah, buat teman-teman yang pengen praktek cara buatnya Disitu sudah ada ya Tonton aja Tapi saya akan memberikan teorinya lagi Biar teman-teman tidak lupa Yaitu Pupuk organik generatif ini Terbuat dari Air brush Atau air cuan brush ya Lalu dicambur dengan Daun ubi jalar Di blender Lalu ada I-4 Ada I-4 Lalu ada gula merah Lalu dicambur jadi satu Dimasukkan dalam mencerigian Didiamkan selama 2 minggu Setelah 2 minggu Ini sudah jadi ya Seperti ini Dan siap dipakai Tapi buat teman-teman yang tidak ada waktu Untuk membuatnya Lalu keusahaan untuk mendapatkan dari bahan-bahannya Teman-teman bisa beli ya Yang sudah jadi Yaitu pupuk organik generatif Untuk tanaman hias berbunga Silahkan W aja di 0812 8724 741 Pesan sekarang juga Dengan Nama pupuk generatif Organik Cair di channel Zamroni Karena saya juga Selain menjual pupuk generatif Juga pupuk vegetatif Yaitu Untuk tanaman hias Indoor Tanaman hias daun Seperti Keladi Alokasia Dan lain sebagainya Jadi jangan salah beli ya Pupuk organik generatif Cair di channel Zamroni Pesan sekarang juga Nah lalu Untuk pelarutannya Gimana Untuk air 1 liter ini Pupuk organiknya Saya akan pakai 60 ml ya Nah ini dia 60 ml Kelihatan ya Kita campurkan Kemudian Kita aduk Kalau udah Kita siramkan Ke perakaran Seperti ini Nah Lalu seminggu sekalinya Bisa diberikan Dari pupuk NPK Nah ini NPK multiaran 11 Yaitu Untuk air 5 liter NPKnya adalah Setengah sendok makan Dilarutkan Diberikan Seminggu sekali Siram ke perakarannya ya NPK ini juga bisa Didapatkan di otok online saya Nah Itulah cara Perawatan Tanaman bunga pentas Lalu untuk Peletakannya Taruh di teras rumah Yang mendapatkan Sinematari langsung Dari pagi Sampai sore Oke gitu aja ya Cara perawatan Dan penanaman Dari tanaman bunga pentas Agar selalu berbunga Dan Lebat Jangan lupa Subscribe Sampai ketemu Di video Saya yang selanjutnya Dadah Halo guys Saya punya kembar baik Untuk teman-teman Para pecinta tanaman Di rumah Saya sekarang Sudah membuka Toko pertanian secara Online loh Yaitu Di Zambroni Forest Di toko pertanian Saya ini Menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai Ukuran dan jenisnya Lalu juga ada Berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK Dengan berbagai merek KCL TSP Dekastar Orea Meroke E4 Lupuk organik cair Dan lain sebagainya Lalu ada juga Insekisida Herbisida Fungisida Media tanam Yang saya pakai Sampai dengan tanaman hidup Seperti tanaman hias Anggrek Mawar Melati Dan sebagainya Lalu juga ada tanaman buah Seperti berbagai jenis Dari manga Jeruk Jambu Kelengkeng Dan sebagainya Semua itu bisa didapatkan Melalui pemasahan Di nomor WA berikut ini ya Ataupun ada di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang yang saya jual itu Adalah barang-barang Berkuatnya tinggi Dan terbaik Jangan lupa pesan sekarang ya guys Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tombol sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Anda bisa mengakhiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Sub indo by broth3rmax